Pemirsa takut terjadi gempa susulan ratusan warga korban gempa Kertasari Kabupaten Bandung pada Rabu malam ini mulai menempati tenda pengungsian di lapangan Kertasari yang dibangun oleh BPBD Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu satu orang dikabarkan meninggal pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sedikitnya ada 450 warga mengungsi di tenda di kecamatan Kertasar ini. Ratusan pengungsi yang didominasi wanita dan anak-anak hanya beralaskan tikar yang dibawa dari rumahnya. Selain membutuhkan makanan, korban gempa juga membutuhkan obat-obatan, selimut, dan perlengkapan tidur mengingat pada malam hari daerah Kertasari sangat dingin. Sementara itu pemerintah daerah menyampaikan kurangnya tenda pengungsian. Pemerintah Kabupaten lebih ke penanganan awal bagi korban gempa ini yaitu fokus pada konsumsi dan kesehatan korban. Hingga kini pemirsa akibat bencana gempa di Kertasari terjadi kerusakan sedikitnya 656 rumah, 20 fasilitas umum, 5 fasilitas kesehatan, 17 sekolah, serta 35 tempat ibadah terdampak. Dan diperkirakan data tersebut masih akan meningkat mengingat petugas BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan pendataan. Ya pemirsa perkembangan terkini pasca gempa di Kabupaten Bandung Selatan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dadang Supriyatna Bupati Bandung. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang mungkin Anda bisa gambarkan saat ini situasi di tempat pengusian seperti apa? Apa saja yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh warga yang sedang mengungsi di sana? Baik, terima kasih. Kejadian gempa terjadi kemarin jam 9.41 menit. Lima sekaliter yang titik fokusnya di Kecamatan Kertasari, Desa Cipirut. Nah setelah dilakukan asismen ke lapangan ternyata rumah yang kena dampak pencana ini sekitar 5.100 unit dan juga warga yang kena dampak itu kurang lebih 22.000. Berdasarkan saran dari PMKG bahwa kemarin itu jangan dulu menempati rumah karena memang pasca gempa itu ada gempa susulan sampai tadi malam itu ada kurang lebih 30 gempa yang tentunya skalanya lebih kecil dibandingkan pada waktu awal. Nah pada kemarin kita sudah distribusikan bahwa setiap masyarakat yang kena dampak dan terutama rumah yang berada di sekitar terkelasadar sekitarnya ini tidak bisa menempati rumah dulu sehingga disiapkan tenta dan pada akhirnya tadi malam itu sudah distribusikan kepada masing-masing desa ada enam desa yang terkena dampak yang sangat banyak dan juga ada dua kecamatan yang memang antara kecamatan Pangalengan juga kecamatan Pacet dan tentu setelah tadi malam koordinasi dengan TNI Fori dari BBBD, BNPB dan terutama Kementerian Sosial dan juga BPD Provinsi Jawa Barat akhirnya pada hari ini distribusi tena sudah terpenuhi walaupun belum keseluruhan dan yang kedua penanganan tanggap darurat kita sudah tentukan dan sepakati kembali dengan Prokopimda bahwa mulai tanggal 18 September 2024 sampai tanggal 2 Oktober ini dalam tanggap darurat nah tentu pada hari ini juga dapur lupu sudah di stand by nanti akan didistribusikan kepada titik lokus di enam desa di kecamatan Gertasari dan tentunya dipusatkan di depan kantor kecamatan Gertasari baik, tadi Anda mengatakan bahwa dari BMKG sampai saat ini memang untuk tidak kembali ke rumah masing-masing karena adanya potensi gempa susulan apakah Anda sudah berhasil memastikan begitu tidak ada warga di sekitar sana yang kembali ke kediamannya dan berada di sekitaran tenda pengusian, Pak Dadang? oke, kemarin pada waktu keputusan saran dari BMKG ternyata tidak boleh ada rumah yang dibuki atau ditempati maka semua warga ini berkumpul menggunakan tenda evakuasi dan untuk pengamanan rumahnya saya sudah tugaskan Linmas juga kerjasama dengan TNI Polri untuk pengamanan di lingkungan daerah sekitar dan pada akhirnya masyarakat bisa berkumpul dan pada akhirnya semua tadi malam juga saya menginap ke tempat evakuasi dan semua terkendali dan aman Pak Dadang, hingga saat ini apakah pihak Anda juga sudah mendapatkan informasi mengenai adanya korban jiwa akibat gempa yang kemarin terjadi dan beberapa kalipun masih ada gempa susulan terjadi sampai hari ini? gempa pasca itu tentunya ada korban pada waktu pertama sekitar 24 orang yang dua orang sudah dilarikan ke rumah sakit Majalaya karena memang kondisinya ada yang patah ada satu orang mungkin hari ini akan di apakah dioperasi atau seperti apa yang satu orang di rumah sakit baik, Pak Dadang baik, nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Bupati Bandung yakni Pak Dadang Supriyatna yang baru saja menjelaskan sejumlah hal mulai dari update terbaru mengenai korban dari peristiwa gempa yang terjadi kemarin dengan maknitudo 5,0 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat nanti kami akan perbaiki komunikasi kami bersama dengan Pak Dadang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!